Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan ZPT atau hormon waksin Nah sebelumnya kami sudah pernah membahas ya sobat ya Hormon waksin itu apa? Mungkin sobat bisa mengunjungi link yang ada di pojok video ini Atau kita coba bahas sedikit dulu ya sobat ya tentang waksin ini Nah jadi waksin ini adalah root grow hormone atau hormon pertumbuhan akar Dengan bahan aktif itu indolacetid acid sebanyak 5% Atau biasa yang disebut atau disingkat dengan IAA Dan untuk fungsi dari hormon waksin ini yaitu untuk merangsang perakaran stek atau cangkok Kemudian juga bisa untuk pembentukan akar adventif Selain itu juga bisa untuk merangsang pembesaran buah Mempercepat kecambah biji tanaman Nah jadi fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan akar ya sobat ya Selain untuk merangsang pertumbuhan akar juga bisa untuk pembesaran buah Dan juga mempercepat kecambah biji tanaman Nah disini juga ada keterangannya untuk tanaman sayuran dan padi Konsentrasinya itu 10 ppm atau 1 bungkus per tangki 10 liter Nah jadi 1 bungkus ini dengan berat bersih 2 gram Bisa kita larutkan dengan air sebanyak 10 liter Kemudian untuk sayuran dan padi itu Karena untuk merangsang pertumbuhan akar bisa kita gunakan pada fase vegetatif ya sobat Atau fase pertumbuhan Nah sekarang kita coba praktikan bagaimana cara penggunaan hormon waksin ini Untuk cangkok dan juga stack ya sobat Nah jadi bentuknya itu seperti ini ya sobat ya Serbuk ini seperti ini Berwarna putih pucat Dan ini sangat mudah larut dalam air ya sobat ya Nah 1 saset ini sebanyak 2 gram Bisa kita larutkan untuk 10 liter air Nah sekarang kita coba larutkan ke air ya sobat ya Dia beneran larut dalam air apa enggak Nah ini jadi dia sangat mudah larut dalam air ya sobat ya Ini larut sekali dalam air Warna airnya langsung berubah seperti ini Nah untuk dosisnya tadi itu sekitar 10 liter air Untuk 1 saset waksin ini ya sobat ya Nah jadi anggap aja di galon ini ada 10 liter air Jadi bisa kita campurkan waksin ini dengan 10 liter air Seperti ini Nah kemudian untuk stack batang itu bisa kita ambil Larutan yang sudah kita larutkan dengan 10 liter air tadi Seperti ini Kemudian untuk batang yang ingin kita stack itu bisa kita rendam ke larutan ini Seperti ini Selama kurang lebih sekitar 15 menit ya sobat ya Nah setelah direndam selama 15 menit Batangnya ini bisa langsung kita tancapkan ke media tanam ya sobat seperti ini Nah kemudian si media tanamnya ini bisa kita siram lagi dengan larutan hormon waksin ini Seperti ini ya sobat kurang lebihnya Nah kemudian untuk cangkok bisa kita coba praktikan ya sobat ya Jadi ini media tanam untuk cangkoknya Ini disini saya menggunakan media tanam kokopit Sobat bisa menggunakan media tanam yang lain yang biasa sobat gunakan Nah kemudian media tanamnya itu kita basahi dengan hormon waksin ini larutannya Nah setelah sudah basah seperti ini bisa langsung kita masukkan ke plastik ya sobat ya Plastik untuk cangkok Seperti ini kemudian kita siapkan batang cangkokannya Anggap aja ini batang yang akan dicangkok ya sobat ya Supaya lebih gampang Kemudian bisa kita buka sininya Seperti ini Dan bisa kita tutup batang yang sudah kita kerat ini dengan media tanam tangkoknya Seperti ini Kemudian bisa kita ikat Nah kurang lebih seperti ini ya sobat ya Kemudian untuk perendaman biji itu bisa langsung kita rendam aja sobat ya Biji yang akan kita semai ke larutan waksin Yang sudah kita larutkan ke dalam 10 liter air tadi Untuk satu saset waksin itu Kemudian untuk pertumbuhan akar pada tanaman Bisa langsung kita siramkan ke media tanamnya sobat ya Atau untuk pembesaran buah juga sama Bisa kita siramkan ke media tanamnya Nah itu dia sobat cara penggunaan hormon waksin ini Untuk cangkok dan juga untuk stek Jika diantara sobat ada yang ingin menambahkan Mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar ya Atau ada yang ingin mengkoreksi Juga bisa langsung tulis di kolom komentar Dan bagi sobat yang ingin membeli hormon waksin ini Mungkin bisa mencarinya di toko-toko pertanian terdekat Atau sobat bisa membelinya secara online Di Tokopedia, Bukalapak, Shopee Ataupun Marketplace yang lainnya Atau sobat bisa langsung mengunjungi Link yang ada di deskripsi video ini Akan kami sematkan nanti linknya Karena hormon waksin ini juga Lumayan murah ya sobat ya harganya Sangat terjangkau Untuk saat ini itu sekitar 3.000-5.000 rupiah Per saset ini Dan manfaatnya juga cukup bagus ya sobat ya Untuk stek dan juga untuk cangkok Serta untuk pertumbuhan akar pada tanaman Nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton